Perburuan 3 DPO, pelaku pembunuhan Vina terus digeber pihak berwajib demi mengusut tuntas kasus penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Baris Krimpolri pun ikut turun tangan memberikan bantuan kepada Polda Jawa Barat untuk mencari para pelaku yang masih burun. Kematian Vina, perempuan muda korban penganiayaan dan pembunuhan di Jirbon, Jawa Barat 8 tahun silam masih menyisakan misteri. Tiga pelaku pembunuhan Vina disebut masih bebas berkeliaran sebagai burun. Polda Jawa Barat pun menyebar identitas ketiga pelaku dalam daftar pencarian orang kendati tanpa sketsa wajah. Demi mempercepat tertangkapnya para burun, Baris Krimpolri bahkan ikut turun tangan memberikan bantuan. Baris Krim, Baris Krimpolri, ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse, ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Namun fakta baru terungkap, alamat ketiga DPO yang sebelumnya dikabarkan merupakan warga Banjarwangunan, Kejamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat rupanya tak terdaftar. Juga kemarin langsung kepolisian, dari kepolisian bergerak dan mengecek, cross-check langsung atas nama yang sesuai dengan DPO itu. Yang pertama itu Peggy, Peggy itu nggak ada cross-check dari sini. Dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check, tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dengan DPO itu. Tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dhani. Dhani, kami ada di atas 9 orang di atas cross-check, hasil-hasil langsung lapangan dan hasilnya 0 juga, nggak ada. Artinya cross-check itu bersama langsung dari pihak Polda, Polres atau... Dari kepolisian, yaitu melalui Pak Babinkam, Pak Babinkam dan sama petugas desa-desa, yaitu lugu polisi. Artinya pemeriksaan kemarin dipastikan tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Lantas kemana rimbanya ketiga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang belum mempertang jawabkan perbuatannya. Sebegitu sulitkah bagi aparat melacak keberadaan para buron yang namanya pernah tercantum dalam BAP para terpidana pembunuhan Vina. Tim TV One mengabarkan Pemirsa fakta terbaru soal tidak terdatanya ketiga pelaku buron di alamat yang tercantum dalam daftar pencarian orang memantik tanya. Sebegitu sulitkah melacak keberadaan para buron padahal kedelapan rekannya yang ikut terlibat sudah menjalani hukuman. Adakah kejanggalan lain yang belum terungkap dalam kasus pembunuhan Vina? Untuk membahasnya sudah bersama kami, kakak almarhumah Vina, Marliana. Selamat sore, Kak Marliana. Selamat sore. Baik, Kak Marliana sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah Vina 8 tahun yang lalu. Baik, kak bagaimana dengan perkembangan kasus ini? Apakah sudah mendapatkan titik terang dari tiga DPO yang buron ini hingga kini? Apakah sudah mulai mendapatkan jawaban terhadap tiga pelaku yang masih dinyatakan buron? Untuk saat ini belum ya, masih sama seperti yang kemarin, cuman belum ada perkembangan lebih lanjut itu belum ada, masih sama. Ini kan informasinya dari tiga DPO yang masih buron ini kan kita melihat bahwa ini sudah mulai ada alamatnya dicari tapi alamatnya tidak ketemu. Apakah kakak juga mendapatkan informasi soal alamat dari tiga pelaku ini? Belum, belum dapat informasi. Yang saya tahu itu kemarin banjar wangunannya aja sih. Dan dari pihak polisi juga belum ada informasi mengenai, belum memberitahu maksudnya, belum memberitahu informasi ketiga DPO ini. Oke, nah Mbak Parana yang kita tanyakan begini, ini kan informasi banyak beredar luas di media sosial. Ada dugaan bahwa pelaku ini lokasinya sekarang ini ada di Jakarta. Mbak Mariana sempat dapat informasi soal itu? Tidak. Saya dapat informasi bahwa yang pelaku DPO ini kabur dari Jakarta itu ya, dari arwah almarhum ya. Waktu itu sempat bilang juga dia kabur ke Jakarta. Oke, jadi waktu itu rekaman yang suaranya itu adalah almarhumah menyatakan bahwa DPO itu perginya ke kaburnya ke Jakarta, begitu ya? Iya, betul. Baik. Kak Mariana, kalau kita melihat kasus ini kan sebenarnya banyak orang yang menyatakan kasus ini mudah ketika ada delapan teman pelaku yang sudah tertangkap. Kak Mariana, apakah sempat mengkonfirmasi ke delapan pelaku ini tentang wajahnya ketiga pelaku atau rumahnya alamatnya ketiga pelaku ketika delapan orang ini ditangkap atau ditahan di lapas? Itu sudah, sudah saya lakukan waktu saat persidangan. Baik. Jadi pas persidangan itu kan sempat istirahat tuh ya, saya sempat datangin tuh pelaku. Saya datangin pelaku, saya tanyakan, coba dong saya minta foto yang 3 DPO itu. Mereka semua diam. Paling enggak, Facebooknya lah, tolong kasih tahu gitu kan. Mereka pun diam. Alamatnya, saya tanya alamatnya mereka pun diam, semua diam. Oke, itu respon dari delapan terpidana sekarang ya. Tapi kalau keterangan dari sahabat Vina yang namanya Linda, sempat tanya enggak Mbak Mariana ke Linda? Kenal enggak sama tiga orang ini? Waktu itu saya mau tanya, cuma sama keluarganya Linda, kayak udah gitu, kasihan gitu kan. Baik. Oke, itu kapan terakhir tanya seperti itu ke Linda, sahabat Vina? Terakhir pas dia dimasuki oleh arwah adik saya ya. Oke, cukup lama berarti ya, di tahun 2016 berarti? Iya, cukup lama. Baik, saat ini juga beredar di... Baik, Kak? Ya, sampai sekarang kan saya juga belum menerima, apa maksudnya belum tahu nih kabarnya Linda di mana, tempat tinggalnya di mana pun saya belum tahu. Baik. Karena saya memang, jadi buat nanya laginya nggak bisa karena nggak tahu. Baik, Kak Marliana dari media sosial juga kita melihat bahwa hari ini beredar foto dari ketiga DPO ini. Apakah Kak Marliana juga sudah mendapatkan foto dari ketiga DPO di media sosial? Dan apakah juga sudah mengkonfirmasi ke pihak kepolisian misalnya? Apakah benar ini adalah foto dari ketiga orang yang kalau dilihat ciri-ciri fisiknya mirip dengan apa yang di... umumkan oleh polisi beberapa waktu lalu? Malah saya baru dengar sekarang kalau ada foto dari DPO itu. Oke. Itu foto yang beredar di media sosial, Mbak Marliana. Tapi begini, kita mungkin mau mendalami begini Mbak Marliana. Artinya kan Mbak Marliana ini bertemu dan juga komunikasi langsung dengan Linda kan terakhir di tahun 2016 ya? Ketika kerasukan arwah Almarhumah ya? Nah, sempat cerita tidak ketika itu ya? Apakah memang Vina ini punya teman yang namanya sempat beredar di media sosial kita sebut? Salah satunya Egy namanya ya? Karena itu di film juga diceritakan seperti itu? Sempat cerita itu enggak? Jadi waktu pas Marliana masuk ke tubuh Linda, terus Linda sudah sadar itu Linda cuma bilang memang satu kelompok. Mereka tuh memang satu kelompok. Cuma ngasih tau kayak gitu aja. Mereka ini siapa? Ya Egy ini, Egy sama yang lain itu mereka satu kelompok. Oke. Baik. Kamar Liana nanti kita akan lanjutkan dialognya bersama kabar petang. Tapi usai jadah berikut ini, tetaplah bersama kami pemirsa.